Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rukun sholat yang ke-6 adalah iktidal, iktidal serta tumak nina Gimana sih iktidal serta tumak nina? Yaitu berhenti sejenak untuk menenangkan hati dalam rangka melakukan gerakan sholat lebih lanjut Jadi tenang dulu, jangan tergesa-gesa Itu iktidal ya Kemudian rukun sholat yang ke-7 adalah sujud serta tumak nina Setelah iktidal, anak-anak sujud Ketika sujud, anak-anak berhenti sejenak untuk menenangkan hati dalam rangka melakukan gerakan sholat lebih lanjut Jadi selesai baca doa, tenangkan dulu baru berdiri Kemudian rukun sholat yang ke-8 adalah duduk di antara dua sujud Ini juga harus tumak nina ya Seperti apa sih? Menenangkan hati dalam rangka melakukan gerakan sholat lebih lanjut Jadi ketika duduk itu sambil tenang dulu Baru kemudian gerakan sholat berikutnya Kemudian rukun yang ke-9 adalah duduk tahiyat Jadi duduk tasyahut akhir Gitu anak-anak ya Kemudian rukun yang ke-10 adalah membaca tasyahut akhir Dan jangan lupa ini penting nih anak-anak duduknya Diperhatikan ya Ada berbedaan dalam duduk tasyahut akhir dan tasyahut awal Kemudian rukun berikutnya adalah sholat ke atas nabi selepas tasyahut akhir Jadi mengucapkan sholat dalam sholat Kemudian rukun yang ke-12 adalah membeli salam Yang pertama dan terakhir adalah tertib Begitu ya anak-anak ya Ini semua adalah 13 rukun sholat yang harus ada dalam sholat anak-anak Sholat ustada dan sholat kita semua Dan harus ada ya Tidak boleh hilang satu pun dan tertib Tidak boleh acak-acakan Kenapa? Karena sholat kita adalah ibadah kita yang istimewa Yang Allah tanyakan pertama kali Itu aja ya anak-anak ya Hari ini anak-anak telah belajar 13 rukun sholat Maka setelah ini perbaiki sholatnya Tenangkan sholatnya harus tumah minah Itu aja dari ustadari nih Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!